Cerita 1 Jimpitan atau Iyuran Beras Poniman adalah seorang petani kebun singkong, ia sedang memanen singkongnya Datanglah Pak RT yang menyuruh Poniman meronda dan sekalian mengambil jimpitan untuk dijadikan makanan kepada warga saat bergotong royong Sebelum berangkat sekolah anaknya pengen sekali sarapan bubur Tapi dia selalu sarapan singkong karena tidak mempunyai beras Malam hari Poniman pergi meronda dan berkeliling mengambil jimpitan di rumah-rumah warga Kesokan harinya ia dan anaknya sarapan bubur Istrinya tidak tahu bahwa beras itu adalah jimpitan warga yang akan disetorkan ke Pak RT untuk warga yang sedang bergotong royong Poniman pun kaget dan bingung Dia bergegas menjual singkongnya Saat sedang perjalanan pulang beras itu terjatuh dan tergiling mobil Poniman tidak mengetahui bahwa beras tersebut jatuh dan telah dipatuk oleh beberapa ekor ayam Beras tersebut hanya tersisa sebagian Akhirnya ia memiliki ide untuk menyuruh istrinya membuatkan bubur dari sisa beras itu dan diberikanlah kepada Pak RT untuk warga yang sedang bergotong royong Nah adik-adik pesan moral dari cerita jimpitan ini adalah Bekerja keraslah dengan sungguh-sungguh karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Nah adik-adik cerita kedua judulnya kurang 2 ons Dimas adalah seorang anak kecil Dia baru berumur 6 tahun Yang sering membantu ayahnya berjualan sayur di pasar tradisional Suatu ketika Dimas disuruh menimbang sayur pesanan orang Dia menirukan apa yang sering dilakukan ayahnya Yaitu mengurangi sedikit jumlah timbangannya Hingga pada suatu ketika Dimas bertemu dengan seorang pembeli ibu-ibu yang cerewet dan teliti Yang mendapati bahwa sayuran pesanannya tidak Sesuai dengan timbangan Dimas akhirnya belajar bahwa tindakannya itu tidak benar Nah adik-adik pesan moral dari cerita kurang 2 on adalah Satu, janganlah berlaku curang karena akan mencerminkan kejahatan Dua, lakukanlah perbuatan yang menurut kalian itu benar dan hindarilah yang tidak baik Tiga, jadilah orang yang jujur supaya kedepannya kalian menjadi orang yang dipercaya Sampai jumpa di video selanjutnya